Degeler di pengadilan tidak pidana korupsi di jalan Juanda Sidoarjo, terdakwa Bambang Ulyono yang merupakan rekanan proyek dalam pelatihan otomotif yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya tahun 2013, akhirnya terbukti melanggar pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Majelis Hakim yang diketuai oleh Sri Herawati akhirnya memberikan fonis selama 2 tahun 6 bulan pidana penjara terkait perbuatan terdakwa yang diduga merugikan negara hingga Rp672 juta tersebut. Dalam kasus yang menelan anggaran Rp882 juta dari total HPS sebesar Rp1,1 miliar yang bersumber dari anggaran APBD Surabaya tersebut, diduga terdakwa melakukan proyek fiktif di mana tim penyidik menemukan ada beberapa peserta yang dicatut dan dipergunakan namanya namun tidak dilakukan pelatihan. Di mana dari sekitar 119 nama yang dicatut dari total 280 nama tidak melakukan pelatihan sebagaimana mestinya. Selain terdakwa, Bambang Ulyono, Majelis Hakim juga memberikan fonis kepada para terdakwa lainnya yang dihadirkan di persidangan. Yaitu Harjani, Amin Wahyu Bagio, serta Anggorodianto selaku panitia penerima hasil pekerjaan di mana fonis sama 1 tahun dengan denda Rp50 juta diberikan oleh Majelis Hakim. Ya, pertimbangan mengajukan banding bahwa karya hakim itu saya batalkan pada saat diucapkan. Oleh karena itu, saya sebetulnya menolak pada putusan. Dikarenakan putusan, pertimbangan putusan tidak ada substansinya. Substansinya kata-kata bersama-sama. Kalau kata-kata bersama-sama ini sama dengan KUHP 170, ini adalah merupakan bagian dari tipikor. Jadi kata-kata bersama-sama itu seharusnya tidak bisa diucapkan di dalam substansi. Oleh karena itu, saya akan uji tentang persoalan berhubungan dengan putusan yang tidak jelas. Menanggapi atas fonis dari Majelis Hakim Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan banding atas fonis yang diberikan. Namun khusus terdakwa hariani, kuasa hukum masih menyatakan pikir-pikir dulu.